Nah, kali ini saya mau ngasih lihat dua karakter bintang 5 yang bakal keluar, yaitu Zhongli. Di sini dia bisa serangannya itu Geo, dan skill E-nya itu dia bakal ngeluarin pedang di tengah-tengah area yang bikin Geo Construct. Itu bisa dibaca. Ada Geo Construct itu kalian bisa nge-block damage dari elemen-elemen luar, elemen-elemen lain kalau nggak salah ya. Terus kalau talent-nya, dia itu punya shield, dan setiap shield-nya bisa nambah kuat. Yang kedua, tergantung dari masa apa Zhongli, jadi mungkin bakal kepake akhirnya build HP kan. Dan selama ini kan nggak kepake. Nah, yang ketiganya kalau crafting weapon, materialnya balik. Terus kalau misalnya shield-nya lagi ada, 40% dari damage-nya itu jadi restoration. Heal. Tapi nggak bakal lebih dari 8% hape-nya. Nah, yang kedua itu shield-nya. Ini yang shield-nya yang sangat menarik sih. Ini kayaknya wajib sih buat kalian yang punya budget lebih atau menggajak, karena dia itu elemen-nya air. Dan dia bisa dua mode. Pertama, dia pake bow, dan kalau kalian pencet shortcut-nya dia bisa ganti jadi melee. Dan uniknya itu, dia punya dua burst. Dia punya dua ultimate skill, dua burst skill. Yang satunya itu, kalau lagi jadi pake parna, dia bisa AOE. Area serangannya. Burst area. Dan sakit damage-nya. Dan kalau lagi jadi melee, seperti biasa. Begitu kalau anak pemusuhnya, nanti dia ada bonus damage dari elemen air. Hybron-nya itu. Dan ini sangat penting banget buat kalian yang pengen lolos abyss ya. Yang belum punya mona juga. Karena sebenarnya abyss itu bakal paling susah itu di 10. Kebanyakan orang bakal nyangkut di 10. Karena waktu untuk beresin waktunya itu, dapet bintang 6 itu usah banget. Dan ini kayaknya harapan untuk kita. Karena dia bentuknya DPS dan air. Bisa jadi, dia adalah harapan kita untuk melewati abyss 10. Untuk yang belum. Kalau saya sih, udah ya. Ya, saya pengen aja. Nah, jadi nantinya kalau kalian udah coba abyss 10 itu, abyss 10 itu bener-bener susah. Karena banyak banget monster tanky dan elemennya itu gak masuk di elemen yang sekarang lagi oke. Oke, dps-nya untuk langsung ngebunuh dengan satu singkat ya. Seperti deluxe sama dan yang lain-lain deh. Makanya itu, kalau misalnya punya shield ya. Kita kayaknya udah pasti bisa lolos di lantai 11. Keduanya juga penting banget sih. Apalagi si Zhongli itu bakal berguna di saat lawan Fatui-Fatui. Lawan Fatui-Fatui di lantai 10 itu. Sangat amat susah. Karena dia itu punya salah satu Fatui-Fatui yang elemen angin yang bikin area ngisep ke tengah-tengah. Dan di biasa sangat sakit ada Payroll Fatui yang api sama Fatui yang lain juga. Nah, sedangkan kalau kita punya Geo, kita punya shield itu efek dari isepan elemen angin ya. Dan elemen anemo-nya, elemen anemo dan lain-lain itu kurang efektif. Dan juga yang banyak yang pakai api juga tuh. Elemen-elemen api kayak si Whopper Nectar-nya yang lempar-lempar api. Nah, itu kalau kalian biasa bakal sangat membantu. Jadi, dua karakter ini sepertinya sangat-sangat recommended buat dinaikin untuk lolos di abyss 10. Dulu kalau saat update kalian belum lolos ya. Kalau saya sih kayaknya udah ya. Sombol-sombol. Oke, gitu aja. Lihat saya video hari ini. Semoga membantu. Bye-bye. Have fun playing. Maaf, tidak terlalu niat.